Ciri-ciri kayu surian atau suren Ini satu lagi jenis kayu yang disajikan oleh studio momen area, yakni kayu surian atau kayu suren. Kayu suren didapat dari pohon surian yang tumbuh di beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pohon surian merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh di daerah beriklim tropis. Pohon ini biasanya tumbuh subur di dataran tinggi dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Di beberapa negara lain pohon surian memiliki julukan sendiri. Di Malaysia disebut surian wangi, di Filipina disebut yetama, di Myanmar disebut limpaga. Termasuk pohon yang tumbuh dengan cepat dan memiliki daun yang sangat lebat. Bentuk daunnya seperti oval memanjang dengan meruncing di bagian ujungnya. Pohon surian memiliki batang pohon yang tegak lurus dengan ketinggian mencapai 60 meter. Sedangkan untuk ukuran diameter batangnya bisa mencapai 1 hingga 3 meter. Permukaan batang pohon sangat kasar ketika diraba karena kulit batangnya pecah-pecah. Sehingga membentuk garis-garis vertikal yang tidak beraturan. Kulit pohon surian menghasilkan bau wangi menyerupai bau kayu cendana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kayu suren, simak pembahasan berikut. Pohon surian baru bisa dipanen saat usianya sudah sekitar 12 tahun. Masa panen tersebut tergolong singkat dibandingkan jenis pohon-pohon besar lainnya. Kelebihan ini yang membuatnya banyak dibudidayakan oleh petani kayu. Ciri-ciri kayu suren yang paling terlihat jelas yaitu warna kayunya. Saat pertama kali dipanen, batang kayu suren berwarna keputih-putihan. Lalu setelah beberapa waktu warna kayunya berubah menjadi warna merah yang sangat indah. Tekstur serat kayunya berbentuk lurus memanjang dan agak renggang. Sehingga ketika di finishing permukaan kayu ini terasa sangat halus. Gubah pada kayu ini berwarna merah muda dengan teras berwarna kecoklatan. Bobotnya tergolong ringan tapi memiliki kekuatan yang cukup baik. Menurut sebuah penelitian, kayu atau pohon suren memiliki kandungan bahan surenon, surenin, dan surenolacten. Ketiga bahan tersebut memiliki peran sebagai penghambat pertumbuhan serangga dan juga antifiden menghambat daya makan. Bahkan pohon suryan sengaja ditanam di antara pohon albasya untuk mengusir hama. Itu karena pohon albasya rentan terhadap hama, terutama tether. Jadi kandungan di atas terbukti dapat mengusir serangga. Seperti rayap, tether, bahkan nyamuk sekalipun. Jadi kayu ini bisa bertahan lebih lama karena tidak mudah lapuk terserang penyakit. Kekurangan dari tanaman ini pada daunnya karena tidak bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Itu karena dapat membuat hewan tersebut mengalami mabuk ketika mengonsumsi daunnya. Itulah informasi seputar kayu suren yang memiliki banyak kelebihan dan manfaat. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang kayu suryan atau suren. Terima kasih telah menonton!